Sohibul Bet, Ketua Umum PAN, saya biasa panggil beliau Pak Bizzul Ghibli. Betul Bapak, saya di prank sama Ketum, mengundang saya dengan membatalkan sekian banyak acara saya atas nama Presiden. Tapi saya berpusnudun, ini bertanda amplopnya dobel Bapak. Dari PAN dan dari Presiden. Dan ternyata kemudian dibuktikan sama beliau, ketika Ronaldino datang ditanya, Ronaldino, what is the best goal? Ronaldino jawab, goal, 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 car. Bapak Prabowo Subianto ketawa Omong Gerindra, kalau Bapak masih ingat di Keratan Jogja sekitar 8 tahun yang lalu, Bapak ngerangkul saya, dan waktu itu Jenderal janji Gus, saya akan datang ke pondoknya Gus Miftah. Alhamdulillah sampai hari ini belum terlaksana. Mungkin pertanyaannya begini, kan katanya Pak Jokowi NO, kenapa kok kurus? Kira-kira jawabannya adalah karena Pak Jokowi NO, tapi bersimpati dengan Muhammadiyah. Yang berani mengundang saya PAN, kalau PKP selalu bilang Gus kemahalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya muliakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Jokowi Dodo, yang mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatan beliau dan istiqomah dalam kebaikan dan kemaslahatan. Amin. Sohibul Bet, Ketua Umum PAN, saya biasa panggil beliau Pak Bizzul Ghibli. Betul Bapak, saya di-prank sama Ketum, mengundang saya dengan membatalkan sekian banyak acara saya atas nama Presiden. Tapi saya berpusnudun, ini pertanda amplopnya dobel Bapak. Dari PAN dan dari Presiden. Ketua Umum yang hadir hari ini, Bapak Erlangga, setahun yang lalu Bapak Presiden, beliau satu mobil dengan saya. Beliau minta saran, Gus saya harus bagaimana? Waktu itu saya bilang, Pak Erlangga, tolong penampilan medsosnya agak gaul dikit. Saya bilang. Dan ternyata kemudian dibuktikan sama beliau, ketika Ronaldino datang, ditanya. Ronaldino, what is the best goal? Ronaldino jawab, goal? Goal car. Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, kalau Bapak masih ingat di Keratan Jogja sekitar delapan tahun yang lalu, Bapak ngerangkul saya, dan waktu itu Jenderal janji Gus, saya akan datang ke pondoknya Gus Miftah. Alhamdulillah sampai hari ini belum terlaksana. Ketua Umum PKB, senior saya Santri, dari saya kenal beliau dari Cak Imin, kemudian Gus Ami, sampai menjadi Gus Muhaimin. Panglima Santri Nasional, Bapak Mardiono, saya mohon maaf Pak, salah satu yang respon saya soal P3 terkait dengan tabarokan amplop kepada dia, itu saya Pak. Mungkin karena respon saya itulah yang menghantarkan Pak Mardiono jadi Ketua Umum, Pak. Serta para senior dan sahabat saya, Pak Abdul Muhti, ini kebetulan Pak Presiden, saya sama beliau, sama-sama Prof. Kalau Pak Mardiono, kalau Pak Mardiono, kebetulan saya provokator, yang selalu memberikan kontra narasi terhadap pihak-pihak yang menyerang pemerintah tanpa data yang tepat. Contoh saya ingat betul ketika Bapak Presiden mencalonkan Bang Sikit Kabar Eskrim sebagai Kapolri waktu itu. Ini gimana, mayoritas muslim, kenapa Presiden mencalonkan Kapolri non-Islam? Tanpa diminta sama Presiden, waktu itu saya jawab, Polri itu lembaga kamtib mas, bukan lembaga agama. Artinya siapapun yang mempunyai kualifikasi dan mendapatkan restu dari Presiden, layak dan berat untuk menjadi Kapolri. Nah, yang salah itu adalah kalau Pak Sikit jadi Ketua Muin. Nah, itu salah itu. Makanya, Pak Makti, terima kasih. Saya yakin Indonesia ini akan baik-baik saja bila NU dan Muhammadiyah bersama. Insya Allah. Kebetulan Pak Presiden, dulu Pak Presiden jadi wali kota. Saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Waktu itu saya jadi James Bond. Jaga masjid dan kebon. Empat tahun setengah saya di masjidnya Muhammadiyah. Alhamdulillah, enggak ada masalah, Bapak. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya ikut Muhammadiyah, saya kurus berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas, enggak pernah ada selamatan, Pak. Akhirnya setelah saya kembali ke mecenya orang NU, saya gemuk, Pak. Waktu itu berat badan saya hampir 100 kilo. Kenapa jadi orang NU gemuk, Pak? Karena orang NU dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, solawatan makan. Tetangganya sakit minta didoakan, makan. Eh yang sakit mati, makan lagi, Pak. Tujuh hari. Mungkin pertanyaannya begini. Kan katanya Pak Jokowi NU, kenapa kok kurus? Kira-kira jawabannya adalah karena Pak Jokowi NU, tapi bersimpati dengan Muhammadiyah. Bapak-Ibu yang saya melihatkan, beberapa hari yang lalu saya terenyuh. Yang berani mengundang saya, PAN, Pak. Kalau PKB selalu bilang, kus kemahalan. Beberapa hari yang lalu, Bapak-Ibu, saya menyaksikan presiden kita waktu itu. Beliau dawoh berbicara tentang beberapa kelakuan yang kurang bijak yang dilakukan oleh para pegawai, pajak, bea cukai, kepolisian, dan lain sebagainya. Saat itu saya nonton beliau, hati saya terenyuh. Inilah yang kemudian kenapa Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Tadi Prof. Mu'ti menyampaikan, bahasa Arabnya puasa dalam Al-Quran bisa kita lihat dalam surat Maryam ayat 26. Di situ Allah menyebut kalimat shawm. Al-Baqarah 183-185, Allah menyebut dengan kalimat asyam. Yang bahasa Arab ini, Bapak Presiden, ini dijawakan. Makanya kalau Pak Harisenen, Pak Jokowi kenapa enggak sarapan? Nah, Pak Mbatun sarapan 6B siang. Ini bahasa Arab yang dijawakan. Banyak apa? Kursi Yun, itu kursi bahasa Arab menjadi kursi. Mistorotun mistar, penggaris menjadi mistar. Tapi hebatnya orang Jawa. Banyak orang Jawa yang namanya Arab, tapi enggak ada orang Arab yang namanya Jawa, Pak. Orang Jawa namanya Miftah, orang Jawa namanya Muhaimin, orang Jawa namanya Pak Hatta, Pak Mu'ti. Tapi enggak ada orang Arab namanya Eko Patrio, itu enggak ada. Nah, Bapak Ibu, as-saum atau as-syam ini dalam kitab munjid disebut, maknanya adalah al-imsak. Im-sak itu artinya adalah menahan diri. Maka puasa itu mengajarkan kita untuk menahan diri. Pengendalian diri, pengendalian jiwa. Tujuannya apa? Kalau tidak bisa baik, minimal jangan jelek-jelek banget. Kalau enggak bisa baik-baik banget, minimal jangan jelek-jelek banget. Maka supaya kita terprovokasi dengan kebaikan itu, amal pahala dilipat-gandakan seribu kali lipat. Jadi kalau Anda hatam Quran bulan Ramadan sekali saja, itu sama dengan hatam seribu kali. Anda sedekah satu, sama dengan seribu. Makanya kemarin Presiden memberikan contoh, membayar zakat di Basnas. Ini menjadi contoh untuk kita semuanya. Tapi yang orang seling lupa, mohon maaf. Bagaimana dengan keburukan? Berlipat gandanya keburukan sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Artinya kalau kebaikan satu dibalas seribu, keburukan juga sama. Maka hari ini mohon maaf, kok Anda maling uangnya rakyat satu? Itu sama dengan maling seribu. Hati-hati. Ibu-ibu membentak suaminya sekali di bulan Ramadan. Hati-hati. Itu sama dengan membentak suaminya seribu kali. Begitu juga sebaliknya. Makanya saya dulu sepakat ketika Bapak Presiden memberikan arahan di Rabi Menasih TNI Polri, Pak Prabowo. Waktu itu beliau bilang, tolong WA group para istri ini diawasi oleh suami. Jangan sampai suaminya aparatur negara, polisi, tentara, tapi istrinya terpapar dengan paham radikalisme. Ustaz-ustaz yang keras. Saya waktu itu bilang sama Mas Praktekno, Mas, Dawoh Bapak Presiden bagus banget. WA group para istri diawasi oleh suami. Pertanyaannya, emangnya suami berani? Yang ada istri yang ngawasi suami, Pak. Karena perempuan itu, mohon maaf kayak teman-teman puan ini, perempuan itu karakternya satu Bapak Presiden. Kalau disakiti gak pernah lupa, kalau menyakiti gak pernah ingat, Pak. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya putih, Pak. Yang jilbabnya biru, insyaallah. Lebih parah. Maka kemudian, supaya kita ini menjadi baik, Allah punya mekanisme. Yang bikin larang ini loh, Cak Imin. Beda kalau yang undang PKB murah, dinyang. Mekanismenya kenapa kau harus berpuasa, Bapak Ibu? Eh ini, karena waktu saya pendek. Nanti kalau Bapak Presiden menghendaki panjang, silahkan dipanggil ke istana, Bapak. Pertanyaannya, kenapa kau harus kuasa? Bapak Ibu, manusia itu produk terakhir. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya, Pak. Bener terus gak pernah salah. Kenapa? Karena malaikat itu punya iman, tapi gak punya nafsu. Makanya kalau Ibu-Ibu pengen punya suami, kok bener terus gampang, Bu? Nikahlah dengan malaikat. Apalagi Israel, Bu. Gak pernah salah, Bu. Bener terus Pak Prabowo itu, kalau malaikat itu. Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan itu kebelikannya. Dia punya nafsu, tapi gak punya iman. Makanya setan itu salah terus, gak pernah benar. Setelah menciptakan setan dan malaikat, Allah menciptakan hewan. Hewan itu kalau dalam bahasa kitab kuning, yang tadi Pak Makti bilang. Itu tadi beliau bilang, Pak Presiden, bedanya NU dan Muhammadiyah. Kalau NU Gus, kalau Muhammadiyah guys. Hai guys. Ada hewan itu kalau dalam bahasa kitab disebut rumangkang, ada hewan satu gala. Hewan rumangkang itu hewan yang hanya memperturuti hawa nafsunya, dilambangkan seperti kambing, seperti celek. Kemudian ada hewan yang suka mengganggu, menakut-nakuti, namanya satu gala, yang dilambangkan seperti anjing dan serigala. Empat makhluknya Allah ini, mohon maaf, hiburannya beda-beda. Malaikat itu hiburannya bila dekat dengan Allah. Setan hiburannya mengganggu. Kambing hiburannya makan. Setan hiburannya menggoda. Nakut-nakuti. Lah mohon maaf Bapak Ibu, manusia itu empat-empatnya ada. Jadi manusia itu ya ada malaikatnya, ada setannya, ada anjingnya, ada kambingnya. Jadi kok ada kok orang baik banget. Ini covid di Indonesia penyelesaiannya kok pertama kali terhebat. Siapa presidennya? Pak Jokowi. Oh ini bukan manusia tapi malaikat. Seolah-olah seperti itu. Kok ada orang kok sukanya mengganggu? Kita dengan gampang mengatakan, oh setan ini. Kok ada orang sukanya hanya nakut-nakuti? Kita dengan gampang mengatakan, ini kok kayak anjing. Tapi sebaliknya, orang kok yang dipikir cuma makanan. Itu berarti kelasnya kayak kambing. Pagi nasi goreng, siang pecel, sore soto, malam masih indomie. Pedus-pedus gitu. Mohon maaf Bapak Presiden, orang itu kenapa berpuasa, dipolah seperti malaikat, karena besok itu orang masuk surga itu sifatnya kayak malaikat. Malaikat itu gak makan, gak minum, gak kumpul. Maka bulan Ramadan ini manusia, dibuat seolah-olah seperti malaikat. Ada makanan gak boleh makan, ada minuman gak bisa minum, ada istri gak boleh kumpul. Kenapa? Supaya kita mendekati sifat malaikat, yang akhirnya pantas untuk masuk surga. Maka orang itu, Pak kalau mau puasa pasti sakti. kila makola, ibu presiden, ibu sujiatnya, beliau rajin puasa, makanya sakti, punya anak presiden. Kebetulan anaknya juga rajin puasa, seperti Bapak Presiden. Sehingga mohon maaf, jangankan manusia, hewan sekalipun kalau mau puasa itu sakti, Contohnya ular, Pak. Ular itu makan sekali, puasa satu bulan. Makanya dia dikasih senjata oleh Allah, namanya bisa. Beda dengan kambing, Pak. Kenapa dia mulutnya tidak sakti? Karena gak pernah puasa, Pak. Makan terus. Makanya orang, kan begitu, kalau Pak Prabowo mungkin di hutan dulu, ke jaman tentara, sering melihat ular lah, seperti itu. Nah, sehingga kemudian apa? Kalau kita digigit kambing sama ular, Pak, itu pasti lebih berbahaya digigit ular, Pak. Digigit ular mati, Pak. Digigit kambing, mengelorotok, Pak. Itu loh, gak apa-apa. Nah, makanya kemudian apa? Di situlah kemudian, Allah mengatakan, ada salah satu da'awatin mustajabun. Ada tiga doa yang langsung dikabul oleh Allah. Yang pertama adalah da'awatin madlum, doanya orang terdolimi. Terdolimi. Nah, mungkin ya mohon maaf. Orang yang doanya terdolimi itu mustajabah. Kenapa kok Indonesia makmur? Karena kita sering lihat Pak Jokowi itu sering didolimi. Sering dibuli, Pak. Makanya kalau doa beliau mustajabah itu lumrah, Pak. Makanya kalau Cahimin pengen doanya mustajabah, ya siap-siap saya dolimi Cahimin. Kemudian yang kedua adalah doa orang tua kepada anak. Ini langsung istijabah oleh Allah. Makanya kalau sang ibu, ibu sujiadmi sering puasa. Kemudian mohon maaf, lisannya ini sakti Pak Mustajabah. Maka menghasilkan anak yang luar biasa. Saya selalu meyakini, orang-orang mulia anak tanpa tirakati orang tua. Kemuliaan seorang anak itu berangkat dari tirakat orang tua. Saya lagi mengulik dari teman-teman saya di Solo. Dulu amalia ibu sujiadmi itu yang hebat apa? Sehingga melahirkan seperti Pak Jokowi. Ternyata salah satu amalianya adalah puasa. Karena doa terakhir yang dikabulkan oleh Allah dan pasti dikabulkan adalah dakwatus soim. Doanya orang berpuasa. Maka ketika kita puasa inilah, kemudian kita menjadi orang baik. Di situ Allah mengatakan Allah itu mencintai orang-orang yang baik. Kalau dia baik Pak, enggak akan korupsi. Kalau dia baik, enggak akan menyakiti hatinya rakyat. Kalau dia baik Pak, enggak akan tersinggung. Restoran buka di siang hari di bulan Ramadan. Jangan melatir-atir. Takbir. Waduh Pak. Murah amat takbir. hanya untuk nutup rumah makan. Kalau saya ketemu Pak Pizil, ada rumah makan bukan takbir Pak, tapi trakter. Itu Pak. itulah alasan Bapak kenapa orang puasa itu mulutnya bau. Supaya orang puasa itu banyak diamnya. Maka bulan Ramadan itu yang perlu ditutup. Bukan restorannya, tapi mulutnya. Kenapa? Karena orang puasa itu tidak untuk dihormati, tapi akan melahirkan pribadi yang terhormat. Begitu mohon dijerit Bapak Presiden, karena waktu saya cuma 10 menit. Mungkin bila diperpanjang besok di Istana Negara Bapak. InsyaAllah. Akhirnya Bapak Ibu sebelum berdoa, orang puasa itu haus, orang puasa itu lapar, orang puasa itu dahaga. Kenapa kok bisa bersabar? Kalau seandainya kita pura-pura masuk kamar, makan nasi padang, minum es teh, keluar dari kamar. Tidak ada yang tahu Pak. Tapi kenapa tidak pernah kita lakukan? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Kenapa orang puasa itu walaupun haus, lapar, daga dia bisa bersabar. Jawabannya adalah, karena orang berpuasa yakin adan maghrib pasti datang. Artinya apa? Apapun masalah yang diterima oleh bangsa ini hari ini, entah masalah PSSI, masalah apapun, masalah apapun, kita meyakini, solusi dari Allah pasti akan datang. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Bapak Ibu, pada akhirnya mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan di bulan Purwadun, bulan yang penuh dengan mafiroh dan ampunan ini, bangsa Indonesia mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma jo'al biladana Jadikanlah negeri kami sebagai negeri yang maju yang engkau ridhoi. Jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang saleh dan taat pada kehendakmu. Berikanlah petunjuk jalan yang lurus untuk pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah kemudahan bagi mereka untuk menunaikan tanggung jawab dan janjinya sebagai pemimpin untuk keberhasilan kehidupan bangsa kami menuju masa depan yang cerah dan menjanjikan. Ya Allah ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari malapetaka, bala dan bencana, kekecian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan yang tampak dan tersembunyi dalam negeri kami khususnya Indonesia ya Allah dan dalam negara kaum muslimin umumnya ya Allah. Sesungguhnya engkau ya Allah, ma berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma aftah lana abuab al-khair, wa abuab al-barakah, wa abuab al-ni'mah, wa abuab al-rizki, wa abuab al-quwah, wa abuab al-sihah, wa abuab al-salamah, wa abuab al-afiyah, wa abuab al-jannah. Allahumma aafina minkuli bala'id dunya wa'adabil akhirah. Ya Allah ya Rabb, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rizki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiyah, dan pintu surga. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Allahumma rabbana taqbal minasolatana, wa siyamana, wa qiyamana, wa ruku'ana, wa sujudana, wa ku'udana, wa taburru'ana, wa tahosu'ana, wa ta'abudana, wa tambim taksirana, ya Allah, ya Rabb al-alamin. Ya Allah ya Rabb, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah ruku' kami, terimalah sujud kami, duduk rebah kami, kerendah dirian kami, kehusuan kami, pengabdian kami, dan sempurnakanlah apa yang kami lakukan selama kami menunaikan salat. Ya Allah, Tuhan seru sekalian alam. Rabbana atina fi dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina adaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-Bapak Ketua Umum Partai, saya cuma pesan satu Bapak, setialah dengan rakyat. Maka saya berpesan, berbukalah dengan yang setia Pak. Kenapa? Karena yang manis kadang banyak bohongnya Pak. Makan roti, minumnya susu, makan coklat, dicampur keju. Bapak Presiden Jokowi, janganlah Anda ragu, karena kami rakyat selalu mendukungmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.